Menipu dia, ekspresi 18 Kaisar Langit berubah drastis lagi. Tahukah Feng Wuchen cara membuat pil dengan pikiran atau tidak? 18 Kaisar Langit semuanya tercengang oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak punya waktu untuk menyianyiakannya. Saya akan menyuruhnya pergi. Lalu apakah tipuan guru barusan itu asli atau palsu? Seseorang bertanya. Apakah kalian tidak melihatnya juga? Tentu saja triknya nyata, tapi pil dengan pikiran hanyalah sebuah kebohongan. Feng Wuchen mengangkat bahunya lagi. 18 Kaisar Surgawi bingung ketika mendengar itu. Apakah Feng Wuchen tahu cara membuat pil dengan pikiran atau tidak? Mereka juga tidak yakin sekarang. Tuan, kamu sudah memprovokasi dia sekarang. Jika dan Yuzi bergandengan tangan dengan Tuan Gui Gu, aku khawatir bahkan guru pun akan kesulitan melawan kekuatan jiwa mereka, kata Hairless cemas. Bergandengan tangan, itu tergantung pada apakah mereka punya peluang atau tidak. Selain itu, apakah saya memprovokasi dia? Aku hanya berbohong padanya. Bagaimanapun, dia mempercayainya. Jika dia tahu bahwa dia ditipu olehku, dia mungkin akan marah setengah mati. Baiklah, saya akan kembali berkultivasi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum, seolah dia sudah bisa membayangkan ekspresi marah dan Yuzi. Feng Wuchen telah menyelidiki kekuatan jiwa dan Yuzi sebelumnya. Meskipun itu adalah alam tingkat ilahi, namun itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Bahkan jika dan Yuzi dan Tuan Gui Gu bergandengan tangan, Feng Wuchen tidak takut sedikitpun. Feng Wuchen sekali lagi memasuki pagoda Sembilan Kosmos untuk berkultivasi, dan Delapan Belas Kaisar Surgawi juga menghilang dalam sekejap. Tuan Gui Gu, yang bersembunyi di kegelapan, mencibir dengan nada menghina dan berkata, bodoh, kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu telah ditipu. Pavilion Indah Dan Yuzi sangat marah, kemarahannya menyebar ke seluruh pavilion indah. Tidak masuk akal, hal lama sebenarnya berani menggoda Pak Tua, dan Yuzi berkata dengan marah, wajah lamanya sangat menyeramkan. Master Pavilion, pil melalui pikiran itu palsu. Si Chen bertanya dengan heran. Pak Tua melihat si bocah busuk, Winsado, menggunakan pil melalui pikiran dengan matanya sendiri. Itu benar-benar bohong, bocah bau itu memurnikan pilnya terlebih dahulu dan menutupinya dengan kekuatan jiwanya. Dia membakar bahan-bahannya dan kemudian mengeluarkan pil yang dia siapkan. Titik, ini adalah pil melalui pikirannya. Kata Dan Yuzi dengan marah. Apa? Si Chen menjadi pucat karena ketakutan, tidak dapat mempercayai telinganya. Dan Yuzi mengertakan gigi dan berkata dengan marah, sungguh alkemis tingkat ilahi, kamu benar-benar membuat marah Pak Tua sampai mati. Master Pavilion, harap tenang. Saya merasa ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Si Chen mengerutkan kening dan berkata, Tuan Gui Gu adalah adik laki-laki dari Tuan Pavilion. Meskipun alam alkimianya tidak sebaik milik Tuan Pavilion, dia masih merupakan eksistensi yang kuat di alam surga. Dengan alamnya, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat melalui tipuan KZKG? KZKG sangat ahli dalam menipu orang. Kalau bukan karena Pak Tua yang melihat dengan cermat, dia tidak akan bisa mengetahuinya, kata Dan Yuzi dengan suara berat. Dan Yuzi datang ke sini tanpa alasan dan pada akhirnya yang didapatnya hanyalah sebuah tipuan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Adik laki-laki, karena kamu di sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Dan Yuzi berteriak dengan marah. Kakak senior, harap tenang. Sosok Master Gui Gu muncul di aula dengan senyum tipis di wajahnya. Dan Yuzi memelototi Tuan Gui Gu dan berkata, adik laki-laki, kamu berani menggodaku. Apakah kamu masih memperhatikanku? Pil melalui pikiran apa? Omong kosong. Kakak senior, trik KZKG memang sulit dibedakan. Pak tua tidak menyangka dia punya trik seperti itu. Tuan Gui Gu berkata sambil tersenyum tipis. Kamu masih punya wajah untuk mengatakan itu. Tegur Dan Yuzi. Kakak senior, kamu ditipu olehnya. Kata Tuan Gui Gu. Ditipu. Dan Yuzi mengerutkan keningnya. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud guru Gui Gu. Master Gui Gu berkata, Kakak senior, KZKG menyempurnakan pil tingkat keabadian surgawi di depan Anda. Tetapi Anda tidak tahu bahwa Feng Wu Chen menyempurnakan pil tingkat ilahi di Asosiasi Prasasti. Apa? Pil tingkat ilahi? Wajah Dan Yuzi berubah drastis. Pak tua juga tahu tipuan KZKG. Bahkan lebih mudah lagi bagi kakak senior, tapi tipuan tetaplah tipuan. Aku sudah mengingatkan kakak senior untuk tidak meremehkan KZKG. Sekarang kamu telah tertipu, kamu melampiaskan amarahmu pada adik laki-laki. Kakak senior, bukankah kamu terlalu tidak baik? Tuan Gui Gu berkata dengan acuh tak acuh. Dan Yuzi memandang si Chen dan sedikit mengernyit. Dia bertanya pada guru Gui Gu, apakah Anda yakin KZKG benar-benar dapat menyempurnakan pil tingkat ilahi? Menyadari tatapan mencela Dan Yuzi, si Chen dengan cepat berkata, Master Pavilion, saya tidak bertanya tentang kualitas pilnya. Itu kelalaian saya. Bagaimana bisa itu palsu? Semua orang di Asosiasi Prasasti dapat bersaksi. Tuan Gui Gu berkata sambil tersenyum. Bocah busuk. Beraninya kamu menipu pak tua. Wajah tua Dan Yuzi berubah menjadi garang lagi. Master Gui Gu berkata, KZKG memang telah menguasai formasi pil. Selain itu, KZKG juga merupakan pemurni alat tingkat ilahi dan Master Prasasti tingkat ilahi. Dia dapat membuat alat Dan Rune dengan sebuah pikiran. Wilayahnya lebih tinggi dari kakak senior. Jika senior kakak masih meremehkannya, aku khawatir kamu akan dirugikan lain kali. Bagaimana seorang junior muda bisa mengendalikan dunia yang begitu menakutkan? Bahkan tetua agung dewa naga tidak memahami formasi pil. Di alam surga, bahkan guru pun tidak dapat mengendalikannya. Bahkan lebih mustahil lagi bagi KZKG ini. Dan Yuzi mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Dia sangat penasaran siapa yang membina junior yang begitu menakutkan. Aku tidak tahu. Mungkin penatua agung dewa naga telah memahami formasi pil. Kalau tidak, mustahil bagi KZKG untuk mengendalikan kemampuan ilahi seperti itu. Tuan Guigou menggelengkan kepalanya. KZKG tidaklah sederhana. KK senior tidak boleh meremehkannya. Selain itu, sage agung telah memberikan perintah untuk menyingkirkan KZKG. Kita harus memahami makna mendalam dari formasi pil sebelum mereka menyingkirkannya. KK senior harus tahu maksudku. Baiklah, Pak Tua akan kembali dan menyembuhkan dulu. Tuan Guigou mengingatkan lagi dan kemudian menghilang. Tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. KZKG kecil itu benar-benar berani menggoda Pak Tua. Ini tidak bisa dimaafkan. Wajah Tua Dan Yuzi berkedut hebat. Kemarahannya kembali meletus. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh pavilion Linglong. Semakin Dan Yuzi memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia tidak sabar untuk menamparkan Feng Wuchen sampai mati. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi di lantai tujuh pagoda sembilan kosmos, telah mengkonsolidasikan alam dewa surgawi miliknya. Kekuatannya meningkat pesat. Seiring dengan peningkatan kultivasiku, kekuatan peralatan ilahi juga akan menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan tempurku saat ini, menghadapi Tiantong semudah membalikkan tanganku. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum percaya diri. Feng Wuchen meninggalkan pagoda sembilan kosmos dan Ling Xiao Xiao juga keluar. Saudara Feng, mau kemana kamu terburu-buru? Ling Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu dan dengan erat memegang lengan Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, aku akan pergi ke persekutuan pandai besi untuk membeli beberapa bahan pemurnian. Saudara Feng akan menyempurnakan baju besi yang kuat untukmu. Pertahanannya bahkan lebih kuat dari baju besimu saat ini. Harta apa yang diperoleh saudara Feng kali ini? Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, aku bertemu dengan piton pemakan langit binatang buas kuno di makam surgawi. Sisiknya sangat keras dan paling cocok untuk menyempurnakan armor peralatan ilahi. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia menarik tangan Ling Xiao Xiao dan terbang menjauh. 1362 Di jalanan kota, enam pemuda dan pemudi berjalan bersama. Dilihat dari pakaian mereka, mereka kaya atau bangsawan. Para penggarap di jalanan menghindari mereka karena ketakutan. Jelas sekali bahwa mereka berenam memiliki latar belakang yang kuat. Tuan Mudahe, kita hampir sampai di persatuan pengrajin, kata seorang pria. Peri Chiyue, jika kamu menyukai senjata abadi, katakan saja. Aku pasti akan memuaskan Peri Chiyue. Tuan Muda dia tersenyum sopan. Terima kasih, Tuan Mudahe. Senyuman muncul di wajah cantik Chiyue. Chiyue adalah putri istana Dewa Bulan. Agar Chiyue memanggilnya Tuan Mudahe, jelas bahwa identitas orang ini tidak sederhana. Tuan Muda dia adalah Tuan Muda Istana Taiyi di ibu kota surga, He Kianyun. Kultifasinya sangat tinggi dan dia adalah salah satu jenius terbaik di alam roh. Kekuatan Istana Taiyi setara dengan Istana Dewa Bulan. He Kianyun terkenal di alam roh dan kekuatannya berada di urutan kedua setelah Tuan Muda Tian Tong dari Istana Kaisar Roh Ilahi. Status Istana Taiyi di ibu kota surga sangat tinggi. Selain Persatuan Pengrajin dan Kediaman Abadi Guru Surgawi, Istana Taiyi adalah yang terkuat. Di ibu kota surga, Persekutuan Pengrajin dan Kediaman Abadi Guru Surgawi harus memberikan wajah pada He Kianyun karena dia memiliki Istana Kaisar Roh Surgawi di belakangnya. Oleh karena itu, He Kianyun dapat melakukan apapun yang dia inginkan di ibu kota surga. Meskipun kekuatan di belakang beberapa pria yang mengikuti He Kianyun tidak sekuat Istana Taiyi, mereka masih lebih kuat dari keluarga biasa. Terlihat dari mata He Kianyun bahwa dia sangat mencintai Chiyue. Tuan Muda Dia, seorang pria di sebelahnya mengusap He Kianyun, mengedipkan mata, dan mengacungkan jempol pada He Kianyun. Tuan Muda Dia masih yang terbaik, pria lain mengacungkannya. Melihat ini, wajah He Kianyun tidak bisa menahan ekspresi bangga. Sebagai Tuan Muda Istana-Istana Taiyi, He Kianyun memiliki modal untuk menjadi sombong. Di jalan di luar Persatuan Pengrajin, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao melihat lautan manusia di pintu masuk Persatuan Pengrajin. Ada beberapa antrean panjang dan jalanan macet dan mau tidak mau akan terkejut. Mengapa ada begitu banyak orang hari ini? Feng Wuchen tercengang. Meski dulu ada banyak orang, namun yang pasti tidak sepadat sekarang. Ling Xiao terkejut. Pintu masuknya diblokir, bagaimana kita bisa masuk? Saudaraku, kenapa ada begitu banyak orang di guild hari ini? Feng Wuchen bertanya pada seorang pria. Adik, kamu bukan dari Tiandu, kan? Hari ini, Persatuan Persenjataan menjual harta Dharma dengan harga murah. Selain itu, bahkan ada artefak abadi. Siapa yang tidak ingin merebutnya? Aku sudah menunggu selama empat jam, kata pria itu tak berdaya. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Mereka bahkan menjual artefak imortal. Pantas saja ada begitu banyak orang yang mengantri, kata Ling Xiao Xiao. Siapa yang tidak menginginkan harta ajaib yang begitu kuat? Ayo pergi. Feng Wuchen memegang tangan Ling Xiao Xiao yang seperti batu giok dan hendak memasuki Persatuan Persenjataan. Saat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao hendak masuk, seorang pria bertubuh besar menghentikan Feng Wuchen. Hei nak, kembalilah berbaris. Kamu boleh memotong antrean, tapi jangan memotong di depanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mendengar ini, Feng Wuchen berkata, saya di sini bukan untuk membeli harta karun ajaib. Saya tidak akan bertarung dengan Anda. Nak, aku sudah mendengar alasanmu berkali-kali hari ini. Apa menurutmu kami bodoh? Saya menyarankan Anda untuk kembali berbaris dengan patuh dan jangan memprovokasi semua orang. Pria lain mencibir. Adikku, Persatuan Persenjataan mempunyai aturan. Jika kamu tidak berbaris dengan benar, kamu tidak bisa membeli harta sihir, kata seseorang. Kami benar-benar di sini bukan untuk membeli harta karun sihir. Ada yang ingin aku diskusikan dengan para tetua gilt. Feng Wuchen dengan cepat menjelaskan. Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan para tetua gilt. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan para penatua? Jangan mencari alasan buruk seperti itu. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Jika kamu berani memotong antrean, aku akan melumpuhkanmu. Seorang pakar Raja Langit berkata dengan dingin ketika aura menakutkan menyebar. Bocah, sebaiknya kamu tidak menimbulkan masalah. Hati-hati jangan sampai menimbulkan api. Cepat dan berbaris. Jangan biarkan bocah itu masuk. Masa berteriak dan mengancam. Orang-orang ini datang lebih awal untuk mengantri untuk mendapatkan artefak abadi. Semua orang ingin membeli artefak abadi secepat mungkin. Jika mereka selangkah lebih lambat dan artefak abadi terjual habis, mereka akan menangis tanpa air mata. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain memotong antrean? Saudara Feng, kenapa kita tidak datang lagi lain kali? Melihat keberatan orang banyak, Ling Xiao Xiao berkata tanpa daya. Dia tidak ingin memprovokasi semua orang. Tidak apa-apa. Aku lupa memberitahumu. Aku adalah tetua tamu dari Persatuan Persenjataan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saat dia berbicara, dia menarik Ling Xiao Xiao dan memaksa masuk. Dia tidak peduli dengan ancaman orang banyak. Tidak peduli seberapa banyak dia berkata, semua orang hanya akan berpikir bahwa Feng Wuchen sedang mencari-cari alasan. Nak, apakah kamu lelah hidup? Jika kamu ingin memotong antrean, pergilah ke belakangku. Saya tidak peduli. Seorang Raja Langit tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih bahu Feng Wuchen. Hah, bahu Feng Wuchen bergetar hebat, dan kekuatan kasar yang mendominasi mendorong pria itu mundur. Anak yang baik, Anda memiliki beberapa keterampilan. Wajah pria itu menjadi gelap. Saya sudah mengatakan bahwa saya di sini bukan untuk membeli artefak, dan saya tidak akan memengaruhi Anda. Bukankah Anda baru saja mengatakannya? Serikat tidak mengizinkan orang untuk memotong antrean. Jika tidak, mereka akan diusir. Mengapa Anda harus khawatir? Saya tidak akan membiarkan Anda mempengaruhi saya membeli material hanya karena Anda ingin membeli artefak. Gilt sepertinya tidak memiliki aturan seperti itu. Feng Wuchen berkata dengan suara yang dalam. Apa yang dia katakan masuk akal? Gilt punya aturannya sendiri. Kenapa kita harus peduli? Banyak orang mengangguk. Semuanya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Kita mengantri begitu lama hanya untuk mendapatkan artefak abadi. Jika dia memotong antrean dan membeli artefak abadi, artefak itu akan terjual abis saat giliran kita tiba. Dengan siapa kita akan mencari alasan? Tanda tanya petik 2. Pakar Raja Langit yang bergerak tadi berteriak. Itu benar. Semua orang mengantri. Kita tidak boleh membiarkan dia memotong antrean. Nak, aku menyarankanmu untuk kembali dan mengantri. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengantri ketika anggota guild keluar. Kerumunan kembali berteriak. Feng Wuchen tidak mau repot dan menarik Ling Xiao Xiao masuk. Anak baik, kamu punya nyali. Beraninya kamu memotong antrean. Saat ini, He Kianyun dan kelompoknya juga tiba di guild. Mereka kebetulan melihat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao memaksa masuk ke dalam guild meskipun semua orang keberatan. Itu dia. Saat Ciyue melihat Feng Wuchen, wajah cantiknya berubah drastis. Dia menjadi sangat pucat dan dipenuhi rasa takut. Kamu mendekati kematian. He Kianyun berkata dengan dingin dan melesat seperti kilat. Tuan mudah He, harap tunggu. Ciyue ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Sebagai ahli alam dewa surga, kekuatan He Kianyun sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang Feng Wuchen dan meraih bahu Feng Wuchen dengan cakarnya. Nak, kamu punya nyali. Beraninya kamu memotong antrean. He Kianyun berkata dengan dingin. Tuan muda dia, anak ini ingin memotong antrean. Seseorang dengan cepat berkata. Tuan mudah He, Anda datang pada waktu yang tepat. Usir anak ini. Bocah bau ini sangat sombong. Dia bilang dia ada hubungannya dengan para tetua. Menurutku dia ingin memotong antrean. Tuan mudah He, beri dia pelajaran. Melihat He Kianyun bergerak, kerumunan itu kembali berteriak keras. Feng Wuchen perlahan berbalik dan menatap He Kianyun. Feng Wuchen melihat sekilas kultifasi He Kianyun, tetapi ekspresinya tidak berubah. 1363 Wah, aku tidak peduli siapa kamu. Kalau kamu ingin memotong antrean, kamu harus bertanya padaku dulu. He Kianyun berkata dengan dingin dan arogan, memandang Feng Wuchen dengan jijik. Feng Wuchen hanya menatapnya dan berkata dengan tenang, lepaskan tanganmu. He Kianyun melakukan apa yang diperintahkan. Dia melepaskan bahu Feng Wuchen dan berkata dengan dingin, kamu boleh pergi sekarang. Jangan paksa aku melakukannya. Aku telah melihat banyak orang barbar sepertimu, dan aku juga telah melumpuhkan banyak dari mereka. Jika kamu tidak ingin menjadi yang berikutnya, patuh kembali ke antrean. Ku bilang aku di sini bukan untuk membeli senjata ajaib, dan aku di sini bukan untuk membeli senjata ajaib. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Feng Wuchen bertanya tanpa daya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu tidak percaya padaku. Kenapa? Seseorang berteriak dengan marah. Kamu antre untuk membeli apa yang kamu inginkan, dan aku akan membeli apa yang aku inginkan. Kita tidak saling mempengaruhi. Mengapa aku harus antri dengan kamu untuk membeli apa yang tidak aku butuhkan? Apa alasannya? Orang barbar sebenarnya adalah kamu. Tahukah Anda bahwa perilaku Anda sangat egois? Feng Wuchen memandang kerumunan itu dengan dingin. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Tapi sayangnya, persatuan pengrajin tidak menjual apapun kecuali senjata ajaib hari ini. Hei Kianyun mencibir. Apa, tidak menjual yang lain? Ling Xiao berkata dengan heran. Wah, kalau kamu tidak buta atau buta huruf, kamu bisa melihat apa yang tertulis di pemberitahuan itu. Hei Kianyun mencibir dan menunjuk papan pengumuman di dinding kiri. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat. Pemberitahuan itu memang benar yang dikatakan Hei Kianyun. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Jika sudah, maka kembalilah ke antrian dengan patuh. Aku tidak akan mempersulitmu. Jika tidak, Anda akan mudah dilumpuhkan. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saya adalah Tuan Muda Istana Tai. Aku akan membunuhmu. Hei Kianyun berkata dengan bangga, dengan sedikit arogansi dan penghinaan dalam kata-katanya. Feng Wuchen mengabaikan Hei Kianyun dan memaksa masuk ke guild bersama Ling Xiao Xiao. Nak, aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Sebaiknya kamu kembali mengantri. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Wajah Hei Kianyun menjadi dingin. Pengabayan Feng Wuchen jelas membuatnya marah. Tidak peduli apapun, Hei Kianyun adalah Tuan Muda Istana Tai. Statusnya transcendent. Bagaimana dia bisa diabaikan oleh orang lain seperti ini? Peringatkan aku. Tahukah kamu siapa saya? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Matanya yang dingin menatap ke belakang. Oh, beritahu aku tentang itu. Aku ingin tahu dari mana orang biadab seperti mubrasal. Hei Kianyun mencibir dan memandang Feng Wuchen dengan jijik. Saya adalah tetua tamu dari Persekutuan Pandai Besi, kata Feng Wuchen. Tetua tamu dari Persatuan Pengrajin. Hei Kianyun tertegun dan menatap Feng Wuchen dengan bingung. Para pembudidaya dalam antrian semuanya memandang Feng Wuchen dengan tatapan aneh. Untuk sesaat, lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Ha ha. Ha 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 ha. Sesaat kemudian, penonton tiba-tiba tertawa. Mereka tertawa tanpa perasaan dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetua tamu dari Persatuan Pengrajin. Bocah nakal, latar belakangmu tidak kecil. Tapi tuan muda ini belum pernah mendengar tentang sesepuh muda di Persatuan Pengrajin. Dan dia bahkan seorang penatua tamu. Hei Kianyun mencibir dengan jijik dan memandang Feng Wuchen seolah sedang melihat badut. Tamu penatua. Bocah. Kamu punya nyali. Anda berani berpura-pura menjadi penatua tamu. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda adalah Presiden? Tamu penatua. Cek-cek. Sebaiknya kalian berhati-hati dengan kata-katamu. Jangan menyinggung perasaan tetua tamu. Tetua tamu, aku baru saja menyinggung perasaanmu. Jika ada yang salah, datang dan pukul aku sampai mati. Kerumunan itu mengejek dan mengejek. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wuchen adalah tetua tamu dari Persatuan Pengrajin. Lagipula, Persatuan Pengrajin tidak pernah mengungkapkan masalah tetua tamu. Tuan muda Hei, kita harus hati-hati. Kita tidak boleh menyinggung tetua tamu. Seorang pria yang sedang berjalan bersama Hei Kianyun mencibir. Ya, kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Tuan muda lainnya mencibir. Beberapa orang selalu suka pamer di depan wanita cantik. Tapi sayangnya, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Seorang wanita cantik mencibir. Wajah Feng Wuchen dingin. Wajah Ling Xiao Xiao juga dingin. Mereka tidak sabar untuk memberi pelajaran kepada para idiot ini. Pada saat ini, Chi Yue yang ketakutan tiba-tiba terbangun. Dia segera berlari dan menarik Hei Kianyun dengan cemas. Tuan muda Hei, lupakan saja, cepat. Chi Yue ingin meminta Hei Kianyun segera pergi. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diselah oleh Hei Kianyun. Peri Chi Yue, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi ada begitu banyak orang dalam antrian. Bocah busuk ini ingin memotong antrian dan berani berpura-pura menjadi tetua tamu dari persatuan pengrajin. Aku tidak bisa abaikan ini. Hari ini, aku akan melumpuhkan bocah nakal ini untuk persatuan pengrajin. Kata Hei Kianyun. Tuan muda Hei, Chi Yue ingin mengatakan sesuatu tetapi diselah oleh Hei Kianyun lagi. Peri Chi Yue, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhnya. Dia bisa lolos dari kematian, tapi dia tidak bisa lolos dari hukuman. Kata Hei Kianyun sambil menatap Feng Wu Chen dengan dingin. Kesombongan Feng Wu Chen telah membuat marah Hei Kianyun. Dia berencana untuk melumpuhkan Feng Wu Chen sepenuhnya. Tuan muda dia benar. Ajari bocah busuk ini pelajaran yang bagus. Beritahu dia apa aturannya. Dia punya nyali. Beraninya dia berpura-pura menjadi tetua tamu. Dia hanya mendekati kematian. Sejak kapan Tuan muda dia menjadi begitu baik? Dia adalah orang yang kejam dan tanpa ampun. Kerumunan itu marah. Mereka semua menantikan Hei Kianyun memberi pelajaran pada Feng Wu Chen. Chi Yue. Feng Wu Chen memandang Chi Yue dengan kaget. Dia tidak menyangka Putri Istana Dewa Bulan akan muncul di persekutuan pengrajin. Mendengar suara Feng Wu Chen, Chi Yue gemetar ketakutan. Wajahnya sangat pucat. Peri Chi Yue, jangan takut. Aku akan segera menghilangkan orang biadab ini. Hei Kianyun berkata dengan dingin. Aura yang melonjak meletus. Kekuatan tahap awal alam Dewa Surgawi juga diaktifkan. Tuan muda, dia adalah salah satu jenius terbaik di alam roh kita. Bocah ini pasti sudah mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi cacat. Kejahatan yang dia timbulkan pada dirinya sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Senyuman sombong muncul di wajah orang banyak. Menghadapi aura menakutkan Hei Kianyun, Feng Wu Chen tidak menunjukkan rasa takut apapun. Sebaliknya, sudut mulutnya membentuk seringai berbahaya. Hei Kianyun tidak segan-segan meninju Feng Wu Chen. Pukulan ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Dalam pandangan Hei Kianyun, itu sudah cukup untuk melumpuhkan Feng Wu Chen. Ledakan. Dengeng dengungan. Feng Wu Chen dengan cepat menyapa dengan pukulan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, seluruh persatuan pengrajin berguncang. Kekuatan pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi bisa dikatakan sangat menakutkan. Bagaimana itu mungkin? Mata Hei Kianyun membelalak. Wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hei Kianyun tidak percaya Feng Wu Chen memblokir serangannya tanpa usaha apapun. Dan itu terjadi dalam situasi di mana dia tidak mengaktifkan kekuatannya. Penonton tercengang. Terjadi keheningan yang mematikan. Mata semua orang yang terkejut dan tidak percaya tertuju pada Feng Wu Chen. 1364 Jalanan sangat sunyi. Tubuh semua orang kaku saat mereka memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Seberapa kuatkah Hei Kianyun? Sebagai tuan muda istana Taiyi, salah satu jenius terbaik di alam roh, dia bisa menduduki peringkat lima besar di antara generasi muda. Namun, seorang jenius yang menakutkan sebenarnya telah dihalangi oleh kekuatan fisik orang lain. Kamu pikir kamu bisa memblokir seranganku hanya dengan kekuatan fisikmu? Itu tidak mungkin, kata Hei Kianyun dengan bingung. Semakin dia berpikir, semakin dia terkejut. Apakah anak ini juga ahli alam dewa langit? Dia dengan mudah memblokir serangan tuan muda Hei. Dia, dia tidak menggunakan kekuatan asal langit sama sekali. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisiknya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan tuan muda Hei adalah yang kedua setelah tuan muda Tian Tong. Di generasi muda, selain tuan muda Tian Tong, tidak ada yang bisa melampaui tuan muda Hei. Setelah keterkejutan dan kengerian, seluruh tempat itu tiba-tiba meledak. Seruan naik ke langit dan bergema di seluruh Artificer's Guild. Tuan muda istana Tian tidak sekuat itu. Feng Wuchen mencibir, memandang Hei Kianyun yang kebingungan dengan jijik. Mendengar ini, wajah Hei Kianyun langsung menjadi gelap. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Bocah. Beraninya kamu meremehkanku. Hei Kianyun sangat marah, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut, Bukannya aku meremehkanmu, tapi kamu benar-benar sampah. Beraninya kamu. Hei Kianyun sangat marah dan hendak menyerang lagi. Tuan muda dia, cepat berhenti. Ciyue yang ketakutan tiba-tiba berteriak. Dia tampak cemas, takut Hei Kianyun akan menyinggung perasaan Feng Wuchen. Ciyue tidak berani mengungkapkan identitas Feng Wuchen. Dia khawatir dia akan dibunuh. Ciyue dan Feng Wuchen punya dendam. Belum lagi istana Dewa Bulan pernah ikut serta dalam operasi membunuh Feng Wuchen. Dia tidak ingin dendamnya bertambah parah. Hei Kianyun bisa melihat ketakutan Ciyue. Pada saat yang sama, dia menduga Feng Wuchen memiliki latar belakang tertentu. Tapi sebagai tuan muda istana Taiyi, bagaimana dia bisa mengaku kalah di depan banyak orang? Ciyue memintanya untuk berhenti di depan banyak orang. Jelas sekali, dia tidak memberinya wajah apapun dan meremehkannya. Hal ini membuat Hei Kianyun semakin marah. Apa yang sedang terjadi? Apakah Peri Ciyue begitu takut pada bocah itu? Peri Ciyue sangat tidak masuk akal dan tidak takut, tapi dia sebenarnya takut pada bocah itu. Semua orang sangat bingung dan mulai menebak asal-usul Feng Wuchen. Ciyue adalah putri istana Dewa Bulan dan mendapat dukungan dari Aula Kaisar Roh. Siapa yang dia takuti? Peri Ciyue, jika kamu takut, kamu bisa pergi dulu. Suara Hei Kianyun agak dingin. Dia Kianyun, belum terlambat bagi Anda untuk berhenti sekarang. Melihat Hei Kianyun sama sekali tidak mendengarkan nasihatnya, Ciyue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Teriakan marah Ciyue membuat wajah Hei Kianyun semakin murung. Dia berkata dengan dingin, aku, Hei Kianyun, tidak pernah takut pada siapapun. Jika kamu tidak pergi, maka aku akan pergi. Jangan menyesalinya, Ciyue berteriak dengan marah, berbalik dan pergi tanpa henti. Peri Ciyue, tuan muda yang bepergian bersama Hei Kianyun tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Penonton juga terdiam saat ini. Mereka semua khawatir Feng Wuchen memiliki latar belakang yang bagus dan tidak berani memprovokasi dia. Ciyue sangat ketakutan, apalagi mereka. Ciyue pergi begitu saja. Seberapa takutnya dia. Ciyue ini sepertinya mengetahui identitas saudara Feng. Ling Xiao Xiao diam-diam menebak. Jalang, wajah Hei Kianyun menonjol dengan urat biru. Dia sangat marah dan mengepalkan tinjunya. Kukunya menembus dagingnya dan darah mengalir keluar. Persekutuan pengrajin sepertinya bukan rumahmu. Jika aku ingin masuk, kamu sepertinya tidak punya hak untuk menghentikanku, kan? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suaranya yang dingin dan menusuk tulang membuat orang merasa kaku. Melihat mata dingin Feng Wuchen, kerumunan itu ketakutan dan gemetar. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani menatap langsung ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen dapat dengan mudah memblokir serangan Hei Kianyun. Jelas sekali bahwa dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik alam ilahi. Mereka tidak mampu memprovokasi dia. Kamu dipanggil Hei Kianyun, kan? Apakah masuknya aku ke dalam persatuan pengrajin ada hubungannya denganmu? Apa yang dapat anda lakukan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Hentikan omong kosong itu. Hei Kianyun berteriak dengan marah. Dia menarik tinjunya dan meninju lagi dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Off. Feng Wuchen menyerang dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Dengan ledakan, sebelum Hei Kianyun bisa menyerang, dia terkena pukulan Feng Wuchen dan memuntahkan darah. Tubuhnya terbang seperti bola meriam, menembus gedung demi gedung. Hai. Melihat hal tersebut, kerumunan yang mengantri tersentak ngeri. Mereka sangat ketakutan. Tidak ada yang percaya bahwa orang yang terbang adalah Hei Kianyun. Dia melukai Tuan Muda Hei dengan satu pukulan. Siapa dia? Di antara para jenius terbaik di alam roh, tidak ada seorang pun yang tidak kami kenal, tetapi kami belum pernah melihat anak ini. Terlalu menakutkan. Tuan Muda dia sangat lemah di depannya. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wuchen cukup kuat untuk melukai Hei Kianyun dengan satu pukulan. Sebagai salah satu jenius terbaik di alam roh, Hei Kianyun bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun di depan Feng Wuchen. Apakah Hei Kianyun terlalu lemah? Dia sangat lemah. Bukan karena Hei Kianyun terlalu lemah, tapi Feng Wuchen terlalu kuat. Tuan Muda dia, beberapa pria dan wanita yang bepergian bersama Hei Kianyun panik. Cepat, pergi dan lapor ke kepala istana Tai. Seorang pria berkata dengan ngeri. Dengeng dengungan. Di reruntuhan bangunan yang runtuh, kekuatan mengerikan dengan kemarahan yang mengerikan tiba-tiba meledak, mengguncang seluruh kota dengan hebat. Tanah runtuh lapis demi lapis, dan bangunan di sekitarnya berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Banyak petani yang tidak bersalah juga terluka parah karena hal ini. Sejumlah besar petani yang tidak bersalah berteriak. Kemarahan Hei Kianyun benar-benar pecah, dan dia dengan gila-gilaan melepaskan semua kekuatan di tubuhnya. Ah! Hei Kianyun, yang sangat marah, meraung dan bergegas keluar dari reruntuhan dengan gila-gilaan. Dia secepat kilat, dan momentumnya sangat hebat. Huff! Berapa banyak pukulan yang bisa Anda terima? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir, dan keganasan di matanya menjadi lebih kuat. Kekuatan dahsyat Hei Kianyun memang menakutkan, tapi jauh lebih lemah dari Tiantong. Anak nakal, mati. Hei Kianyun meraung dengan marah, dan tinjunya bersinar dengan cahaya biru, dan menghantam Feng Wuchen dengan kekuatan penghancur. Ledakan. Retakan. Uff! Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali, dan meninju di tempat yang sama. Dengan suara keras, seluruh kota berguncang. Wajah Hei Kianyun tiba-tiba berkedut, dan suara patah tulang terdengar. Kemudian dia memuntahkan setegup darah, dan sosoknya terbang kembali. Pada tabrakan kedua, tulang lengan Hei Kianyun hancur, dan dia terluka parah. Bagaimana ini mungkin? Apa budidayanya? Mengapa kekuatan fisiknya begitu menakutkan? Hei Kianyun kaget. Di depan Feng Wuchen, Hei Kianyun tidak bisa menahan diri sama sekali. Kerumunan sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Feng Wuchen, dan tubuh mereka kaku karena ketakutan, dan mereka tidak bisa bergerak. Apakah ada orang lain yang ingin menghentikanku memasuki gilt? Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil menatap kerumunan di pintu masuk gilt. Tak satu pun dari para penggarap dalam antrian berani berbicara atau kentut. 1365 Hei Kianyun, yang telah menggunakan seluruh kekuatannya, masih terluka parah akibat pukulan Feng Wuchen. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, siapa yang berani bersikap sombong di depan Feng Wuchen? Xiao Xiao, ayo masuk. Feng Wuchen memegang tangan Ling Xiao Xiao dan memasuki persekutuan pengrajin. Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas, Saudara Feng, apakah kamu tidak takut Istana Taiyi akan menimbulkan masalah? Tidak masalah. Feng Wuchen tidak setuju. Para penggarap yang mengantri semuanya berjalan dengan ngeri. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Siapa anak itu? Dia lebih muda dari Tuan Mudah Hei, tapi dia benar-benar melukai Tuan Mudah Hei dengan dua pukulan. Kapan seorang jenius yang menakutkan muncul di spirit domain kita? Saya merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Anak itu pasti tidak bisa dianggap enteng. Terlebih lagi, Tuan Mudah dia terluka parah. Tuan Istana Taiyi mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Kerumunan orang ketakutan. Mereka semua diam-diam khawatir akan mendapat masalah. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao baru saja memasuki Aula Guild ketika mereka melihat Dekan Elder Guild dan banyak penjaga bergegas mendekat. Tuan Feng. Melihat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, wajah tua di Akon Elder tiba-tiba menjadi penuh hormat. Salam, tetua tamu. Para penjaga memberi hormat dengan hormat. Suara hormat para penjaga menyebar dari Aula keluar. Tamu penatua. Ekspresi para penggarap yang mengantri menjadi sangat menarik. Apakah anak itu benar-benar tetua tamu dari persatuan pengrajin? Ini sudah berakhir. Kami dalam masalah. Semua orang sangat ketakutan. Kaki orang di depan lemah. Orang yang baru saja berbicara kasar berbalik dan lari. Tidak masalah apakah dia membeli senjata abadi atau tidak. Menyelamatkan nyawanya lebih penting. Tuan Feng, apa yang terjadi di luar? Penatua di Akon bertanya dengan hormat. Dalam hatinya, dia sudah menduga bahwa itu ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Hanya masalah kecil. Orang-orang di luar tidak mengizinkanku masuk. Mereka bilang aku memotong antrian. Ada juga orang bernama Hekianyun yang mengatakan ingin memberiku pelajaran. Dia terluka olehku. Itu pria itu menyakiti banyak orang yang tidak bersalah. Kirimkan seseorang untuk memeriksanya. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Apa? Sungguh tidak masuk akal. Mendengar ini, Penatua di Akon menjadi marah dan segera berteriak. Usir mereka semua. Penatua di Akon, giliranku hampir tiba. Biarkan aku membeli artefak abadi. Aku sudah mengantri selama enam jam. Kultifator di garis depan memohon. Tidak untuk dijual. Enyah. Penatua di Akon memarahi dengan marah. Auranya yang menakutkan membuat Siuze takut. Para penjaga dengan paksa mengusir Siuze yang mengantri. Penjaga di depan berteriak dengan marah. Beraninya kamu. Beraninya dia menghalangi tetua tamu persekutuan. Kalian semua, enyahlah. Persekutuan pengrajin memang keras kepala. Mereka tidak kekurangan batu roh surga, jadi mereka tidak takut menyinggung orang-orang yang disebut sebagai pelanggan ini. Di mata persatuan persenjataan, Feng Wuchen adalah dewa. Hanya ada satu persatuan persenjataan di seluruh alam surga. Terserah mereka apakah mereka ingin membeli atau tidak. Tidak perlu takut tidak ada yang akan membeli barang bagus. Banyak Siuze yang mengantri merasa tidak berdaya dan menyesal. Mereka benar-benar menyebabkan hal ini pada diri mereka sendiri. Tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Tuan Feng, hari ini persekutuan membeli bahan-bahan dalam jumlah besar dari berbagai wilayah di alam surga. Kami terlalu sibuk. Semua penjaga mengangkut bahan-bahan pemurnian di aula belakang. Jika tidak, Tuan Feng tidak akan dirugikan. Penatua Diakon buru-buru menjelaskan dengan hormat. Penatua Diakon, kamu terlalu serius. Ini hanya masalah kecil. Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Terlebih lagi, Hei Kianyun, yang terluka parah, sudah tenang. Tuan Feng, tolong. Penatua Diakon buru-buru memberi isyarat hormat. Apa yang sedang dilakukan Presiden Bai dan Penatua Yang? Feng Wuchen memimpin Ling Xiao-siao masuk dan bertanya dengan santai. Berkultivasi dalam pengasingan. Jawab Penatua Diakon. Feng Wuchen menganggup dan kemudian meminta Penatua Diakon untuk membantu menyiapkan beberapa bahan pemurnian. Di sisi lain, kepala istana-istana Taiyi dan ketiga tetua telah bergegas mendekat. Hei Kianyun yang terluka parah sudah keluar dari reruntuhan gedung dengan bantuan teman-temannya. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Yun, melihat Hei Kianyun yang terluka parah dan lemah, kepala istana-istana Taiyi menjadi pucat karena ketakutan. Tuan istana-istana Taiyi, beberapa pria dan wanita membungku hormat. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang melakukannya? Seorang tetua bertanya dengan suara yang dalam. Wajah lamanya pucat. Kami juga tidak tahu siapa orang itu. Hari ini, persekutuan menjual senjata abadi dan banyak orang sedang mengantri. Anak itu ingin memotong antrean. Tuan Mudahe mencoba menghentikannya, jadi dia melukai Tuan Mudahe. Dia di persekutuan pandai besi. Seorang pria buru-buru berkata. Lukanya sangat serius. Dia hanya melontarkan dua pukulan. Melihat bekas tinjunya yang cekung, orang ini cukup kuat. Seorang tetua mengerutkan kening dan dengan cepat mengeluarkan pil penyembuhan untuk dikonsumsi Hei Kianyun. Ya, ya, ya. Dia hanya melontarkan dua pukulan dan bahkan tidak mengaktifkan kekuatan Tianyuan. Dia sudah melukai Tuan Mudahe dengan serius. Pria lain berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Dia tidak mengaktifkan Tianyuan. Wajah tetua agung menjadi gelap ketika dia bertanya dengan ragu, siapakah yang begitu kuat? Tuan Muda tidak lemah. Dewa Surgawi tahap awal biasa bukanlah tandingannya. Dia bilang dia adalah tetua tamu dari persekutuan pandai besi. Seorang wanita menambahkan. Tamu yang lebih tua. Sejak kapan persatuan persenjataan mempunyai tetua tamu? Wajah ketiga tetua menjadi semakin jelek. Persekutuan pandai besi. Wajah Tuan Istana Taiyi Hei Taiyi juga menjadi gelap. Kemarahannya melonjak ke langit. Aura menakutkan tiba-tiba menyapu dan menutupi seluruh kota besar dalam sekejap mata. Aura menakutkan dari Dewa Surgawi tahap akhir membuat takut para penggarap di kota. Istana Taiyi adalah salah satu kekuatan utama di ibu kota ilahi. Hei Taiyi tidak pernah takut dengan persekutuan pandai besi. Tuan Istana Taiyi ada di sini. Kerumunan di jalan lari dengan panik. Aura mengerikan Hei Taiyi sudah tidak asing lagi bagi penduduk ibu kota ilahi. Di persekutuan pandai besi, Feng Wuchen, yang baru saja memperoleh materi, juga merasakan tekanan aura yang menakutkan. Tuan Istana Taiyi Hei Taiyi ada di sini. Penatua diaken tersenyum tipis. Alam Dewa Surgawi tahap akhir, kekuatannya tidak lemah. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis dan juga tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Penatua diaken tersenyum tipis dan berkata, kekuatan Istana Taiyi setara dengan Istana Bulan Ilahi. Sebuah kekuatan besar di bawah Istana Kaisar Roh Ilahi, kekuatan Hei Taiyi juga setara dengan Kiyu Kingshan. Hei Taiyi dan yang lainnya tiba di depan persekutuan pandai besi dengan sikap mengancam. Niat membunuh yang mengerikan melanda guilt. Bocah busuk, keluar dari sini untuk Istana ini. Hei Taiyi berteriak dingin pada persekutuan pandai besi. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, serta Penatua diaken, keluar dari aula. Saat dia melihat Feng Wuchen, seorang pria buru-buru menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berteriak dengan marah, Tuan Istana Taiyi, bocah nakal itulah yang melukai Tuan Mudah Hei. Hei Taiyi memelototi Feng Wuchen dan berteriak dengan marah, Bocah busuk, beraninya kamu. Menghentikanmu memotong garis dan melukai anakku, apakah kamu lelah hidup? Sebagai alam dewa surgawi tahap akhir, Hei Taiyi secara alami tidak akan takut pada Feng Wuchen. Penatua diaken tersenyum tipis dan berkata, Tuan Istana Taiyi, ini adalah Penatua tamu persekutuan pandai besi, Win Sado. Hei Kianyun menghentikan Penatua tamu persekutuan pandai besi saya untuk memasuki guilt. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal dan sombong? Dia adalah bayangan angin. Ekspresi Hei Taiyi dan ketiga tetua berubah drastis. 1366. Pengrajin ilahi, bayangan angin. Dia adalah Tuan Muda Dewa Naga, Win Sado. Ketiga tetua itu sangat terkejut, dan mata mereka membelalak. Bagaimana ini mungkin, Hei Kianyun, yang terluka parah, sangat ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Hei Kianyun akhirnya mengerti kenapa Ciyue memintanya berhenti. Tidak heran Ciyue begitu ketakutan. Sayangnya, sudah terlambat. Sayang sekali Hei Kianyun tidak mendengarkan Ciyue. Hei Kianyun sangat menyesal. Sekarang, dia tidak hanya menderita, tapi kecantikannya juga lari. Ekspresi Hei Taiyi langsung berubah dari marah menjadi ngeri. Mereka belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya, tetapi mereka tahu identitas Tuan Muda Dewa Naga dan reputasi Win Sado. Tuan Muda Dewa Naga yang bahkan ditakuti oleh Istana Dewa Bulan, Istana Taiyi tidak berani memprovokasi dia. Tuan Istana Taiyi, Pak Tua belum menyelesaikan masalah denganmu, tapi kamu sendiri yang datang ke pintu. Apakah Anda meremehkan persatuan pengrajin saya? Ekspresi Penatua Diakon langsung berubah dari senyuman menjadi suram. Wajah kaget Hei Taiyi menjadi muram lagi. Bahkan jika dia mengetahui identitas Feng Wuchen, sebagai kepala Istana Taiyi, dia berpura-pura tenang dan berkata, Penatua Diakon, anakku menghentikannya untuk memotong garis. Win Sado tidak perlu melukainya secara serius, bukan? Aku khawatir kamu belum menemukan jawabannya. Saya katakan dari awal bahwa saya tidak datang untuk artefak abadi. Hanya saja beberapa orang takut tidak bisa membeli artefak abadi, jadi mereka menghentikan saya memasuki guild, kata Feng Wuchen. Persekutuan pengrajin sepertinya bukan milik Istana Taiyi-mu. Entah aku membeli sesuatu atau tidak, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan Hei Kianyun. Dia tidak punya hak untuk menghentikanku masuk. Apa hubungannya? Lakukan denganku jika mereka ingin membeli artefak abadi. Terlebih lagi, putra Anda mengatakan bahwa dia ingin memberi saya pelajaran, dan dia mengambil langkah pertama. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya sendiri padanya. Saya sudah sangat berbelas kasihan karena tidak membunuhnya. Lanjut Feng Wuchen. Mendengar ini, wajah Hei Kianyun berkedut hebat. Namun, betapapun marahnya dia, dia tidak berani marah. Mengesampingkan fakta bahwa kekuatan persatuan pengrajin senjata tidak kalah dengan Istana Taiyi, identitas Feng Wuchen saja sudah cukup untuk membuat Hei Taiyi sangat ketakutan. Tuan Istana Taiyi, jika Anda ingin membalaskan dendam putra Anda, silakan melakukannya, cibir Feng Wuchen. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia sangat percaya diri. Tuan Istana, jangan bertindak gegabuh. Identitas Feng Wuchen istimewa. Jangan memprovokasi dia. Dewa naga memiliki ahli yang diam-diam melindunginya. Jangan menembaki dirimu sendiri. Seorang tetua berkata dengan suara rendah. Bahkan Kaisar Roh pun mati di tangannya. Istana Taiyi tidak boleh menyinggung perasaannya. Terlebih lagi, si bajingan tua jiwa putih itu pasti tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun, kata sesepuh lainnya dengan lembut. Dia sangat ketakutan. Ayo pergi. Hei Kianyun berteriak dengan dingin. Menghadapi persatuan pengrajin senjata dan Feng Wuchen, dia tidak berani bergerak. Hei Kianyun tidak ingin terlalu menyinggung perasaan Feng Wuchen agar tidak diingat. Tuan Istana Taiyi dan yang lainnya telah pergi. Tuan muda dia terluka parah. Apakah Tuan Istana Taiyi tidak akan bergerak? Apa latar belakang anak itu? Master Istana Taiyi dan yang lainnya pergi begitu saja. Apakah anak itu takut pada Tuan Istana Taiyi dan yang lainnya? Melihat Hei Taiyi dan yang lainnya terbang menjauh, semua orang di kota terkejut. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Awalnya, mereka mengira Hei Taiyi akan menyerang Feng Wuchen. Semua orang bersiap untuk menyaksikan pertempuran itu. Namun, tidak ada yang menyangka Hei Taiyi dan ketiga tetua akan pergi bersama Hei Kianyun yang terluka parah. Jika semua orang tahu tentang identitas Feng Wuchen, mereka pasti akan berpikir bahwa keputusan Tuan Istana Taiyi dan yang lainnya adalah benar. Mereka mungkin belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya, tetapi pengrajin senjata tingkat dewa, Tuan Feng, sudah tidak asing lagi bagi penduduk Tiandu. Pena tua diakon, Xiao Xiao dan aku akan kembali dulu. Setelah Hei Kianyun dan yang lainnya pergi, Feng Wuchen juga meninggalkan persekutuan pengrajin senjata bersama Ling Xiao Xiao. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu dan demi keselamatan Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen memilih untuk pergi menggunakan formasi teleportasi. Kembali ke Istana Dewa Naga, Feng Wuchen segera menyempurnakan armor pertempuran artefak ilahi untuk Ling Xiao Xiao dan mengintegrasikannya dengan esensi darah Ling Xiao Xiao, menyebabkan tingkat dan kekuatan artefak ilahi menjadi lebih tinggi. Memurnikan artefak ilahi semudah membalikkan tangannya ke Feng Wuchen. Xiao Xiao, aura piton pemakan surga sangat ganas. Awalnya, kamu mungkin belum terbiasa. Bagaimana perasaanmu sekarang? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Matanya yang hitam pekat menatap Ling Xiao Xiao. Kekuatan pertahanan dari armor pertempuran piton pemakan surga ini sangat kuat. Auranya terlalu menakutkan. Ling Xiao Xiao berseru kaget. Itu adalah binatang purba dari alam surga. Untungnya, ia masih dalam masa pertumbuhan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mendapatkan sisiknya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, armor pertempuran piton pemakan surga telah terintegrasi dengan esensi darah Anda dan roh artefak berada di bawah kendali Anda. Di masa depan, Anda bahkan mungkin dapat memadatkan roh binatang. Pada saat itu, kekuatan pertahananmu akan semakin kuat. Berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan. Dengan armor piton pemakan surga dan armormu, bahkan seorang kultifator panggung Raja Surgawi tahap akhir pun tidak akan mampu menembus pertahananmu. Setelah naik ke alam surga dan dibaptis oleh kekuatan kesengsaraan surgawi, kekuatan ilahi timba langit Ling Xiao Xiao telah mengalami transformasi. Dengan budidaya tahap Raja Surgawi tahap awal Ling Xiao Xiao, dia mampu bertarung melawan kultifator tahap Raja Surgawi tahap pertengahan. Sekarang dia memiliki dua armor pertempuran artefak ilahi, kekuatan pertahanannya sangat tirani. Dia tidak takut pada kultifator tahap Raja Surgawi tahap akhir. Xiao Xiao, apakah kamu bisa membiasakan diri? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Ling Xiao Xiao menganggup berulang kali dan berkata, Aura piton pemakan surga tidak menolak aura saya. Saya tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Sebaliknya, saya merasa roh artefak sangat menyukai aura klan raksasa. Itu bagus. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih, saudara Feng. Ling Xiao Xiao mengucapkan terima kasih dengan gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium wajah Feng Wuchen. Dengan ciuman dari Ling Xiao Xiao ini, Feng Wuchen terkejut. Kemudian, dia memeluk Ling Xiao Xiao dengan erat dan keduanya berciuman. Di alun-alun kuil Dewa Naga, sesosok muncul dalam sekejap. Itu sunyi dan sangat tiba-tiba. Orang yang datang tidak lain adalah Yang Mulia Dewa Naga, Long Mitian. Salam, Yang Mulia Dewa Naga. Delapan belas kaisar surgawi muncul dalam sekejap dan berlutut dengan hormat. Long Mitian berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu bersikap sopan. Bangunlah. Aura Long Mitian. Di aula utama, Feng Wuchen yang sedang berciuman tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Xiao Xiao, ayo keluar dan melihat. Feng Wuchen memegang tangan Ling Xiao Xiao dan berjalan keluar dari aula utama. Tuan muda, melihat Feng Wuchen keluar, Long Mitian membungku hormat. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke kuil Dewa Naga? Feng Wuchen bertanya. Jika tidak ada apa-apa, Long Mitian tidak akan muncul dengan mudah. Patriark telah keluar dari pengasingan dan ingin bertemu denganmu. Long Mitian berkata dengan hormat. Lihat aku, di alam hantu tanpa nama. Feng Wuchen memandang Long Mitian dengan heran. Ya, Patriark telah berada di alam hantu tanpa nama selama bertahun-tahun. Long Mitian menjawab dengan hormat. Apakah Patriark Dewa Naga sudah pulih? Feng Wuchen bertanya lagi. Tidak seluruhnya, tapi 90 persen. Sangat sulit bagi roh primordial yang mulia surgawi untuk pulih. Long Mitian berkata dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan berkata, tidak ada salahnya pergi dan melihat-lihat. Saya juga ingin melihat kekuatan Dewa Naga. Tuan Muda, Patriark dan yang lainnya sudah menunggu. Silakan ikuti saya kembali. Long Mitian berkata dengan hormat. 1367. Domain Hantu Tanpa Nama. Jaringan Sastra Pasir Liar. Long Mitian muncul bersama Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao dalam sekejap. Mereka sangat cepat sehingga mereka tiba dalam sekejap mata. Kecepatan Kaisar Surgawi tingkat 8 sangat menakutkan. Apakah tanah gelap ini adalah wilayah hantu tanpa nama? Melihat ruang di sekitarnya gelap dan dipenuhi aura aneh, Feng Wuchen memandang Long Mitian dan bertanya. Melihat kegelapan yang sunyi, Ling Xiao Xiao berkata dengan sedikit ketakutan, tempat apa ini? Mengapa rasanya lebih menakutkan daripada Demon Space? Long Mitian berkata, ini adalah tanah terpencil di alam surga. Tidak ada energi spiritual yang menutupinya. Orang-orang dari alam surga tidak pernah datang ke sini. Memang tidak ada energi spiritual. Tempat ini terlalu menakutkan. Tidak ada energi spiritual sama sekali. Tempat ini sunyi, kata Ling Xiao. Bahkan di ruang iblis, Ling Xiao Xiao tidak begitu takut. Ruang iblis masih memiliki energi spiritual. Domain hantu tanpa nama ini benar-benar neraka. Orang biasa akan mati lemas karena aura yang bahkan lebih menakutkan daripada aura kematian ini. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa domain hantu tanpa nama adalah tempat yang begitu menakutkan. Melihat reruntuhan kota besar di depannya, Feng Wuchen berkata, penghalang tak terlihat yang menutupi domain hantu tanpa nama ini adalah penghalang yang dibuat oleh penguasa langit, bukan? Itu benar. Ini digunakan untuk memata-matai para dewa naga. Namun, pemimpin klan juga telah membuat batas di batas ini, menyatu dengan kekuatan batas dewa langit. Seolah-olah batas dewa langit tidak ada, kata Long Nityan. Jadi begitu. Feng Wuchen menganggup dan kemudian bertanya, kalau begitu, dewa penguasa langit tidak mengetahui semua aktivitas dewa naga. Iya, dewa penguasa langit tidak pernah menyadarinya. Belakangan, penguasa agung secara pribadi datang ke alam hantu tanpa nama. Long Nityan menjawab dengan hormat. Ketika Long Nityan muncul bersama Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, dewa penguasa langit adalah orang pertama yang menyadarinya. Suara mendesing. Di langit di atas wilayah hantu tanpa nama, penguasa agung muncul begitu saja. Bukankah ini dewa penguasa langit? Kita bertemu lagi. Ketika Feng Wuchen mendeteksi kemunculan yang mulia, dia berbicara dengan senyuman tipis. Long Nityan, penguasa surgawi belum bangun dari tidurnya. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu tidak akan dapat kembali ke kawasan hantu tanpa nama? Long Nityan bertanya dengan senyum tipis sambil melirik yang terhormat tanpa ekspresi. Mendengar ini, yang mulia berkata dengan dingin, Anda dapat mencobanya jika Anda memiliki kemampuan. Fakta bahwa yang mulia berani datang sendiri dan bertindak begitu arogan di depan Long Nityan menunjukkan betapa kuatnya dia. Akan ada pemenang di antara kita cepat atau lambat. Kamu tidak perlu terburu-buru. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Kata Long Nityan. Seorang pemenang, Feng Wuchen hanya bisa melirik ke arah Nityan. Long Nityan telah mengolah emas yang tidak bisa dihancurkan dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari Tuan Gui Gu. Namun, prajurit terhormat itu bahkan tidak sekuat Tuan Gui Gu, yang berarti dia bukan tandingan Long Nityan. Jadi mengapa Long Nityan mengatakan bahwa pertempuran telah berakhir? Sepertinya prajurit terhormat telah menyembunyikan kekuatannya. Aku khawatir dia setara dengan Long Nityan. Kalau tidak, mengapa dia berani datang sendiri? Feng Wuchen mengerutkan kening dan menebak. Dia memiliki aura garis keturunan Ras Surgawi Raksasa. Sejauh yang saya tahu, Ras Surgawi Raksasa telah musnah. Tapi sekarang keturunan Ras Surgawi Raksasa telah muncul. Mungkinkah Dewa Naga telah menyelamatkan manusia? Dari Ras Langit Raksasa, prajurit yang terhormat bertanya tanpa ekspresi. Tidak ada komentar. Long Nityan menolak menjawab. Suara mendesing. Saat Long Nityan menyelesaikan kata-katanya, prajurit terhormat tiba-tiba menyerang dan bergegas menuju Feng Wuchen dengan kecepatan yang menakutkan. Dia tiba di depan Feng Wuchen dalam sekejap mata dan membanting telapak tangannya dengan ganas ke arah Feng Wuchen. Auranya sangat mengerikan dan menakutkan. Suara mendesing. Ledakan. Dengeng dengungan. Long Nityan adalah orang pertama yang melintas dan menghadapi serangan itu dengan serangan telapak tangan. Terjadi ledakan keras, dan riak energi yang sangat menakutkan menyapu seperti badai yang mengerikan, menghancurkan kehampaan tanpa hambatan. Alam hantu tanpa nama yang besar bergetar hebat, dan ruang redup itu runtuh. Jika bukan karena pesona menakutkan yang menutupi wilayah hantu tanpa nama, itu pasti akan langsung berubah menjadi abu. Prajurit yang terhormat memiliki kecepatan yang sangat menakutkan, tetapi Long Nityan masih mampu menghentikannya terlebih dahulu. Ini menunjukkan betapa kuatnya Long Nityan. Jika Long Nityan selangkah lebih lambat, Feng Wuchen pasti sudah mati. Kamu memang mengalami kemajuan pesat sejak kamu mampu mengalahkan Tuan Gui Gu. Prajurit yang terhormat mencibir dan menatap Long Nityan dengan dingin. Mendengar ini, Long Nityan mencibir dan berkata, apakah kamu tidak mengalami banyak kemajuan juga? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Anda tidak bisa membodohi saya. Keduanya bentrok sengit dan benar-benar berimbang. Kekuatan prajurit terhormat memang tidak sederhana. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan aslinya dalam pertempuran dengan Long King Hun. Saya khawatir kekuatannya telah mencapai puncak alam Kaisar Langit ke-9. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Ledakan. Dengeng dengungan. Setelah bentrok beberapa saat, terjadi ledakan keras. Mereka berdua terdorong mundur oleh kekuatan mengerikan satu sama lain. Seluruh ruang gelap bergetar hebat. Long Nityan segera membawa Feng Wuchen dan Ling Xiao-Siao kembali untuk menghindari riak energi yang menakutkan. Setelah bentrokan sengit, Long Nityan dan prajurit terhormat keduanya tewas. Prajurit yang terhormat, apakah kamu ingin menjadi tamu di Dewa Naga? Pada saat ini, ada tawa lama di alam hantu tanpa nama. Yuan panjang. Prajurit yang terhormat itu mengerutkan kening. Tekanan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul. Aura agung bahkan lebih menakutkan daripada aura Long Nityan dan prajurit terhormat. Puncak alam Kaisar Langit ke-9. Feng Wuchen terkejut. Aura yang mengerikan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada prajurit Dewa Naga yang terhormat. Ling Xiao-Siao sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia gemetar. Tetua ke-3, saya tidak bertemu Anda selama bertahun-tahun. Kultivasi Anda memang meningkat pesat. Prajurit yang terhormat berkata dengan dingin. Prajurit yang terhormat, apakah kamu ingin mencobanya? Tawa lama Long Yuan terdengar lagi. Hah, prajurit yang terhormat mendengus dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Long Yuan adalah tetua ke-3 Dewa Naga. Kekuatannya sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa yakinnya prajurit terhormat itu, mustahil baginya untuk menghadapi Long Yuan dan Long Nityan pada saat yang bersamaan. Penatua ke-3 Dewa Naga memiliki kultivasi yang begitu kuat. Feng Wuchen memandang Long Nityan dengan kaget. Ketiga tetua telah mencapai puncak alam Kaisar Langit ke-9. Namun, mereka masih tidak dapat melintasi alam kemuliaan surgawi. Alam kehormatan surgawi sangat sulit untuk ditembus. Long Nityan menjawab dengan hormat. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan membawa Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao ke dalam penghalang. Setelah memasuki penghalang, itu adalah dunia yang benar-benar berbeda. Ini adalah Dewa Naga. Itu begitu indah. Saya belum pernah melihat ruang seindah ini. Ling Xiao Xiao sangat terkejut. Dia langsung tertarik pada ruang Dewa Naga. Ruang Dewa Naga adalah ruang mandiri yang sangat besar. Gunung-gunung besar mengjulang tinggi di langit. Kabut yang megah dan abadi masih ada di sekitarnya. Ki spiritual berlimpah. Itu seperti negeri dongeng. Di atas segala jenis gunung megah, ada istana megah yang dibangun. Sungguh menakjubkan. Di bawahnya ada lautan jernih yang luas. Naga besar berenang di laut. Seluruh ruang Dewa Naga dipenuhi dengan aura yang kuat. Dewa Naga adalah simbol kekuatan. 1368. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen datang ke ruang Dewa Naga, dan itu benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Pembangkit tenaga Dewa Naga adalah eksistensi paling menakutkan yang pernah dilihat Feng Wuchen sejak dia naik ke alam surga. Aura yang sangat menakutkan itu membuat jiwa seseorang bergetar. Kemunculan Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao menarik perhatian semua Dewa Naga. Untuk sesaat, seluruh ruang para Dewa Naga terdiam. Mereka semua menilai Tuan Muda Reinkarnasi yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Apakah dia Tuan Muda Reinkarnasi Dewa Naga kita? Dia sangat tampan. Dia masih sangat muda. Saya tidak bisa melihat tingkat kultifasinya. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Saya mendengar dari Saudara Long Ji bahwa Tuan Muda sangat berkuasa. Para pemuda dan pemudi Dewa Naga sedang berdiskusi dengan suara pelan. Jumlah anggota Dewa Naga tidak banyak, hanya beberapa ratus. Kebanyakan dari mereka adalah generasi muda dan junior, dan tidak banyak dari generasi tua. Meskipun hanya ada beberapa ratus orang, kekuatan mengerikan mereka dapat membuat kekuatan dan penggarap yang tak terhitung jumlahnya di alam surga menjadi takut. Tuan Muda, ini Dewa Naga. Ayo turun. Long Mitian berkata dengan hormat. Selamat datang, Tuan Muda. Melihat Feng Wuchen turun, raungan hormat tiba-tiba terdengar di ruang Dewa Naga. Itu bergema di angkasa dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Tuan Muda Dewa Naga sebelum reinkarnasinya jelas merupakan kebanggaan semua Dewa Naga. Setelah reinkarnasinya, meskipun Tuan Muda Dewa Naga telah berubah, di dalam hati mereka, dia tetaplah Dewa Naga tertinggi yang berani bertarung dengan penguasa langit. Raungan yang tiba-tiba membuat takut Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Melihat Dewa Naga begitu hormat, Feng Wuchen merasa malu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen berada di Dewa Naga. Selain Long Nityan dan beberapa lainnya, dia belum pernah melihat orang lain. Saudara Feng, apakah kamu benar-benar Tuan Muda para Dewa Naga? Mereka semua sangat kuat, dan saya bahkan tidak dapat melihat satupun ahli Raja Langit. Ling Xiao bertanya dengan lembut. Saya sendiri tidak yakin, jawab Feng Wuchen dengan suara rendah. Feng Wuchen tidak tahu bagaimana menghadapi kemunculan seorang ayah yang tiba-tiba. Lagipula, dia tidak punya perasaan padanya dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah lama tidak mendengar suara Feng Wuchen, para pemuda dan pemudi itu diam-diam memandang Feng Wuchen dengan aneh. Mengapa Tuan Muda tidak mengatakan apapun? Suasananya sedikit canggung. Saat ini, beberapa orang keluar dari Aula Istana Megah. Saudara Feng, aura mereka bahkan lebih menakutkan. Ling Xiao-Siao berkata dengan suara rendah sambil mengamati beberapa orang yang keluar. Alam Empirean, puncak Kaisar Surgawi tingkat 9. Teror para Dewa Naga telah melampaui imajinasiku, kata Feng Wuchen dengan suara rendah. Dia tidak pernah tahu bahwa Dewa Naga sebenarnya sangat kuat hingga tingkat yang mengerikan. Feng Wuchen juga menilai beberapa orang itu. Melihat dua orang yang memimpin, Feng Wuchen merasa mereka sangat akrab, tetapi dia khawatir mereka sangat asing. Mungkin karena Tuan Muda Dewa Naga sebelum dia bereinkarnasi. Pemimpinnya adalah seorang pria dan wanita parubaya. Pria itu mengenakan baju besi emas dan jubah merah. Dia seperti Dewa Perang yang tak terkalahkan, agung dan mendominasi. Orang ini adalah Patriark para Dewa Naga, Long Tian Chou. Dia berada di alam Empirean, eksistensi tertinggi dari alam surga. Di samping Long Tian Chou ada seorang wanita cantik berbaju ungu. Dia adalah Ibu Naga. Beberapa tetua di belakang mereka berdua adalah Raja Naga Penjaga, Penatua Agung Long Xingchen, Penatua Kedua Long Xingyun, dan Penatua Ketiga Long Yuan. Tingkat budidaya keempat orang ini sangat tinggi. Mereka semua adalah Kaisar Surgawi tingkat sembilan. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Salam untuk Sang Patriark, Ibu Naga, Penjaga, dan tiga tetua agung. Para Dewa Naga membungku hormat, termasuk Long Nitian. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao juga buru-buru membungku. Bagaimanapun, mereka adalah ahli top di alam surga. Status mereka luar biasa. Long Tian Chou dan Ibu Naga memandang Feng Wuchen dengan penuh semangat. Ini adalah putra baik mereka setelah bereinkarnasi. Feng Wuchen tampak sangat berbeda dari tuan muda asli Dewa Naga. Namun, ada satu hal yang pasti. Mereka berdua sangat tampan. Chen Er, Long Tian Chou melangkah mendekat dan berkata dengan penuh semangat. Ibu Naga juga segera mengikuti. Chen Er, aku akhirnya bertemu denganmu. Ibu sangat menantikan untuk bertemu denganmu lebih cepat setiap hari. Ibu Naga sangat bahagia hingga air mata mengalir di pipinya. Ini, wajah Feng Wuchen penuh dengan kecanggungan. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bagaimana Feng Wuchen bisa memanggil orang tua yang tidak dikenalnya. Paman Naga, Ibu Naga, Halo. Ling Xiao Xiao menyapa dengan patuh. Oh, gadis yang cantik sekali. Ibu Naga sangat senang melihat Ling Xiao Xiao. Chen Er, ada apa? Long Tian Chou bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat ekspresi aneh Feng Wuchen. Eh, tidak ada apa-apa. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dengan canggung. Feng Wuchen merasa semakin canggung saat memikirkan orang tuanya terbang di alam manusia. Tian Chou, Feng Wuchen masih belum terbiasa melihat kalian untuk pertama kalinya. Jangan khawatir. Penatua Agung Long Xingchen tersenyum lembut. Penatua Agung benar. Tuan muda tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Long Ni Tian berkata dengan hormat. Alkemis tingkat ilahi. Feng Wuchen tahu bahwa Long Xingchen adalah alkemis tingkat ilahi. Dia berpikir dalam hati, sepertinya ada banyak alkemis tingkat ilahi di alam surga. Hanya saja dunia tidak mengetahuinya. Chen Er, biarkan ibu memperhatikannya baik-baik. Ibu naga sangat senang. Biarpun dia terlihat berbeda dari tuan muda dewa naga sebelumnya, dia tidak keberatan. Bagaimanapun, jiwa mereka sama. Pemimpin klan, karena tuan muda telah bereinkarnasi, ingatannya akan pulih suatu hari nanti. Dewa naga penjaga tersenyum bahagia. Itu benar. Long Tian Chou menganggup dan tersenyum. Chen Er, izinkan ayah memperkenalkanmu. Ini adalah dewa naga penjaga para dewa naga. Ini adalah tetua agung Long Xingchen, tetua kedua Long Xingyun, tetua ketiga Long Yuan. Long Tian Chou memperkenalkan eselon atas kepada Feng Wu Chen satu per satu. Sebaliknya, pria dan wanita muda dewa naga memperkenalkan diri mereka satu per satu. Tuan muda, saya tidak perlu memperkenalkan diri, kan? Long Qinghun tertawa. Mulutmu bagus. Feng Wu Chen tersenyum. Haha, para dewa naga tertawa. Wu Chen, biarkan patua melihat kekuatan jiwamu. Long Xingchen tersenyum pada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen menganggup dan mengaktifkan kekuatan jiwanya. Tingkat keabadian surgawi. Kekuatan jiwa ini sangat mendominasi. Telah mencapai tingkat ilahi. Hum, lumayan. Itu tidak di bawah patua. Tuan muda yang bereinkarnasi bahkan lebih kuat. Long Xingchen tersenyum puas. Kekuatan jiwa tingkat ilahi. Kekuatan jiwa Tuan muda telah melampaui tetua agung. Apakah itu menakutkan? Tuan muda masih sangat muda. Ketika Long Xingchen mengatakan ini, para dewa naga terkejut. Sangat bagus. Long Tian Chou tersenyum bahagia dan menepuk bahu Feng Wu Chen. Seperti yang diharapkan dari anakku. Dengan bakatmu, kamu akan segera melampaui ayahmu. Pemimpin klan, Tuan muda telah mencapai alam dewa surgawi. Kata Long Ni Tian. Oh, alam dewa surgawi. Long Tian Chou sangat gembira dan tertawa. Haha, kecepatan kultifasinya luar biasa. Dalam waktu kurang dari dua tahun, dia telah mencapai alam dewa surgawi dari alam mendalam surgawi. Tak seorang pun di alam surgawi yang bisa menandinginya. Haha. Dalam waktu kurang dari dua tahun, dia mencapai alam dewa surgawi. Para dewa naga terkejut. Kecepatan kultifasi mengerikan macam apa ini? 1369. Apakah kecepatan kultifasinya begitu menakutkan? Tuan muda baru naik ke alam surgawi kurang dari dua tahun dan dia sudah mengejar kita. Kecepatan kultifasi macam apa ini? Kami baru saja melangkah ke alam dewa surgawi setelah bertahun-tahun berkultifasi. Bahkan Tuan muda sebelum reinkarnasinya tidak seseram ini. Kecepatan kultifasi Feng Wu Chen yang mengerikan benar-benar mengejutkan keturunan dewa naga. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tidak hanya keturunan dewa naga, para ahli dari generasi lainnya juga terkejut. Untuk menerobos dari alam mendalam surgawi ke alam dewa surgawi dalam waktu kurang dari dua tahun, bahkan Tuan muda dewa naga saat itu tidak dapat mencapai kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan. Chen Er, bagaimana kamu berkultifasi? Ibu naga mau tidak mau bertanya. Ini, aku baru saja menerobos saat berkultifasi. Feng Wu Chen tersenyum malu. Dia berhasil menerobos saat dia sedang berkultifasi. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Tuan muda, bolehkah saya menguji kekuatan Anda? Tiba-tiba, seorang junior bertanya. Tentu saja, Feng Wu Chen memandang orang yang berbicara dan tersenyum. Long Tian Chou tersenyum bahagia, saya pernah mendengar dari Nityan bahwa Chen Er sangat kuat. Hari ini, saya bisa melihatnya dengan baik. Long Xing Chen tersenyum, memang, saya menantikannya. Xiao Xiao, ayo mundur dulu. Ibu naga menarik Ling Xiao Xiao ke samping untuk menonton. Long Qing, Tuan muda sangat kuat. Meskipun dia manusia, garis keturunan dewa naga dalam dirinya adalah yang paling murni. Kamu harus berhati-hati. Long Nityan memandang Long Qing dan mengingatkan. Long Qing adalah dewa surgawi tingkat menengah. Sebagai keturunan dewa naga, kekuatannya pasti kuat. Aku akan memberikan segalanya. Tuan muda, Anda harus berhati-hati. Long Qing berkata dengan percaya diri. Teruskan. Feng Wu Chen tersenyum. Long Qing, jangan gegabuh. Kekuatan ilahi surgawi Tuan muda bukanlah lelucon. Long Ji menyombongkan diri. Huff. Jangan meremehkan saya. Long Qing memutar matanya ke arah Long Ji dan kemudian melintas ke alun-alun. Dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan ilahi kematiannya dan energi yang menakutkan dan dahsyat meledak. Lampu hijau yang menyilaukan meledak. Berdengung. Kekuatan mengerikan menyebabkan ruang para dewa naga bergetar hebat. Gelombang udara yang ganas bergulung satu demi satu. Momentumnya sungguh mencengangkan. Kekuatan tempur Long Qing setara dengan Tian Tong. Dewa naga benar-benar tidak sederhana. Bahkan dewa surgawi acak pun sangat kuat. Aura Long Qing sudah mendekati puncak alam dewa surgawi pertengahan. Feng Wu Chen merasa takjub dalam hati. Kekuatan ilahi dao surgawi dan tahap ketiga dari tubuh mahat tinggi juga diaktifkan. Cahaya keemasan yang menyilaukan menutupi istana besar para dewa naga, seperti pancaran cahaya ilahi. Kekuatan Long Qing sangat hebat. Feng Wu Chen tidak berani meremehkannya. Kekuatan tirani yang tak tertandingi meletus. Aura Feng Wu Chen langsung menembus tahap tengah alam dewa surgawi. Aura menakutkan itu mengejutkan para dewa naga. Feng Wu Chen telah menstabilkan budidayanya di alam dewa surgawi. Sekarang dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan ilahi dewa surgawi, itu sudah cukup bagi kekuatan Feng Wu Chen untuk mencapai tahap tengah alam dewa surgawi. Kekuatan ilahi dao surgawi sungguh kuat. Apakah ini kekuatan ilahi surgawi dao yang legendaris? Ini sebenarnya sangat mendominasi. Dewan naga tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatan tuan muda sangat kuat. Long Qing berkata dengan kaget. Di saat yang sama, niat bertarung di tubuhnya terstimulasi sepenuhnya. Ekspresi Long Qing serius. Dia tidak berani meremehkan Feng Wu Chen sedikitpun. Ledakan. Tidak lama kemudian, Long Qing tiba-tiba menginjak tanah. Dengan ledakan keras, sosoknya melesat seperti kilat ke tanah. Secepat kilat, serangannya sangat dahsyat. Long Qing tiba dalam sekejap. Tin Junya memadatkan kekuatan kekerasan. Tanpa ragu, dia meninju Feng Wu Chen. Angin Tin Ju bersiul. Ledakan. Bas dengungan. Feng Wu Chen menghadapinya dengan sebuah pukulan. Dengan ledakan keras, ruang para dewa naga bergetar. Kekuatan yang sangat menakutkan menyapu dengan liar. Benturan Tin Ju yang sengit. Meskipun itu untuk menguji kekuatan Feng Wu Chen, itu mengejutkan para dewa naga. Kedua Tin Ju itu bertabrakan, dan Long Qing tidak mampu mengguncang Feng Wu Chen sedikitpun. Kekuatan Tuan Muda memang kuat. Sepertinya saya harus berusaha sekuat tenaga. Long Qing berkata dengan penuh semangat. Niat bertarungnya penuh, dan auranya melonjak tajam. Boom-boom-boom. Bas dengungan. Begitu dia selesai berbicara, Long Qing tiba-tiba melancarkan serangan yang ganas. Segala macam gerakan kuat digunakan, tanpa ampun menyapa Feng Wu Chen. Tabrakan sengit, ledakan tak berujung, dan energi dahsyat mengalir deras ke ruang dewa naga. Pertempuran sengit berlangsung dari alun-alun hingga ke langit. Kecepatannya sangat mengerikan. Keduanya berkedip berulang kali. Kekuatan dan kecepatan Tuan Muda tidak kalah dengan milikku. Long Qing diam-diam terkejut. Tidak peduli seberapa kuat gerakannya, mereka tidak mampu menekan Feng Wu Chen. Teleportasi. Long Qing berteriak dalam hatinya dan tiba-tiba meningkatkan kecepatan serangannya. Desir-desir-desir. Boom-boom-boom. Bas dengungan. Sosok Long Qing bersinar dengan gila. Kecepatannya sangat cepat. Feng Wu Chen juga menggunakan teleportasi. Pertempuran menjadi semakin intens, menyebabkan pertempuran berlangsung dengan kecepatan yang mengerikan. Meski begitu, Long Qing masih belum mampu menekan Feng Wu Chen. Keduanya bisa dikatakan berimbang. Cakar Dewa Naga. Dalam pertempuran sengit, Long Qing berteriak. Telapak tangannya membengkok menjadi cakar, memadatkan cakar naga, dan dengan keras mencakar Feng Wu Chen. Merusak. Feng Wu Chen membentuk jari pedang, memadatkan kekuatan yang mendominasi. Dengan teriakan keras, dia menunjuk ke tengah cakar Long Qing dengan kecepatan yang lebih mengejutkan. Kekuatan yang mendominasi mematahkan serangan Long Qing dan memaksa Long Qing mundur. Sungguh kekuatan yang mendominasi, itu mematahkan cakar Dewa Nagaku dengan mudahnya. Long Qing terkejut. Saat Long Qing dipaksa kembali, Feng Wu Chen sudah menghilang. Telapak tangannya memadatkan kekuatan yang mendominasi dan meledak lagi. Tidak baik, wajah Long Qing berubah drastis. Ledakan. Bas dengungan. Telapak tangan tirani menghantam kehampaan, dan ledakannya memekakkan telinga. Namun, Long Qing berhasil menghindarinya. Oh, reaksimu cukup cepat, kata Feng Wu Chen terkejut. Dia mengira telapak tangan ini bisa mengalahkan Long Qing, tapi tanpa diduga, Long Qing berhasil mengelak. Hampir saja, jika bukan karena teleportasi, saya tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Long Qing menghela nafas lega. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Kekuatan surgawi-dau surgawi sangat mendominasi. Selain itu, tubuh fisik Feng Wu Chen lebih kuat dari Long Qing. Tidak sulit baginya untuk menekan Long Qing. Sangat kuat, Long Qing menyerang dengan sekuat tenaga, tapi dia tidak mampu menekan Tuan Muda. Tubuh fisik Tuan Muda sangat kuat. Dia sepenuhnya menahan kekuatan Long Qing. Apakah ini kekuatan ilahi surga Widau? Terlalu kuat. Junior Dewa Naga berteriak kaget. Semuanya dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan Feng Wu Chen. Ibu Naga berkata dengan terkejut, Chen Er begitu kuat. Long Tian Chou dan ketiga tetua mengangguk sedikit, mengungkapkan pengakuan mereka atas kekuatan Feng Wu Chen. Ini masih belum merupakan kekuatan penuh Tuan Muda. Tuan Muda bahkan belum mengeluarkan senjata sucinya. Long Qing Hun melirik juniornya yang terkejut dan terkekeh. Dia tampak seperti ingin menakut-nakuti mereka. Tidak mungkin, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Para junior hanya bisa menelan seteguk air liur. Wajah mereka pucat. Long Qing Hun terkekeh. Tentu saja, Long Qing bukanlah tandingan Tuan Muda. 1370 Tuan Muda, Anda sangat kuat. Jika Anda memukul saya dengan telapak tangan itu, saya akan terluka. Long Qing berkata sambil tersenyum setelah menenangkan dirinya. Sayang sekali aku tidak memukulmu. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Para jenius muda dari Dewa Naga memang sangat kuat. Mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal kecepatan dan kekuatan di antara lawan-lawan di level yang sama. Dewa Naga dilahirkan dengan tubuh fisik yang kuat dan sangat kuat. Mereka bisa berteleportasi dalam hal kecepatan dan pasti bisa menekan lawan dengan level yang sama. Tuan Muda, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Aura Long Qing meledak lagi. Dia kemudian mengeluarkan tombak emasnya dan aura menakutkannya melonjak. Artefak abadi tingkat abadi surga. Feng Wu Chen tersenyum dan mengeluarkan sarung tangan Dewa Naga dan armor kilin miliknya. Dengan sarung tangan Dewa Naga dan armor kilin, aura Feng Wu Chen menjadi lebih agung dan auranya meningkat dengan selisih yang besar. Dia hampir menembus puncak alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Artefak ilahi. Seru generasi muda. Sarung tangan. Dan sayap. Long Qing memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Ledakan. Sayap hitamnya mengepak dan Feng Wu Chen tiba-tiba melangkah ke udara. Dengan ledakan keras, dia menembak ke arah Long Qing dengan kecepatan yang mengerikan. Dia adalah eksistensi yang melampaui kecepatan suara. Auranya sangat mengerikan. Sangat cepat. Long Qing terkejut dan ekspresinya berubah serius. Long Qing memegang tombaknya erat-erat dan menyuntikkan energi ilahi kematiannya ke dalamnya. Tombak itu memancarkan cahaya tombak yang dahsyat yang menyebabkan ruang di sekitarnya bergolak seperti gelombang. Dalam sekejap mata, Feng Wu Chen tiba dalam sekejap. Tinjunya bersinar dengan cahaya kemasan terang saat dia meninju ke arah Long Qing dengan aura destruktif. Waktu yang tepat, Long Qing berteriak dan menghadapi serangan itu dengan tombaknya. Ledakan. Dengeng dengungan. Dua energi menakutkan itu bertabrakan dengan ledakan keras yang mengguncang ruang para Dewa Naga. Tubuh Long Qing terlempar. Dari segi kekuatan, Long Qing bukanlah tandingan Feng Wu Chen. Oh, kekuatan artefak ilahi telah meningkat pesat. Feng Wu Chen diam-diam terkejut. Kekuatan Tuan Muda terlalu menakutkan. Kekuatan tubuh fisik sebenarnya sangat kuat. Long Qing sangat terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia tidak terluka, darah dan ki di tubuhnya bergejolak dengan hebat, menyebabkan dia muntah darah. Bahkan lengannya mati rasa. Setelah Feng Wu Chen mengkonsolidasikan budidayanya, artefak Dewa mampu mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Hasilnya, kecakapan pertempuran Feng Wu Chen tidak diragukan lagi menjadi lebih besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diabandingkan dengan ketika dia baru saja menerobos ke alam Dewa Surgawi. Mendesis. Melihat Long Qing terbang secara langsung, keturunan Dewa Naga tersentak kaget, mata mereka langsung melebar hingga ekstrim. Bayangan Dewa Naga. Feng Wu Chen segera menggunakan teknik gerakannya. Sosoknya berkedip-kedip tanpa pola apapun. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia meninggalkan banyak bayangan yang terlihat jelas. Sosok Feng Wu Chen dengan cepat melintas ke kiri dan ke kanan. Dalam sekejap mata, dia sudah mendekati Long Qing, dan sekali lagi mengepalkan tinjunya dengan keras. Teleportasi. Long Qing buru-buru menggunakan teleportasi untuk menghindar. Kekuatan Feng Wu Chen terlalu berlebihan. Dia tidak berdaya dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Feng Wu Chen sekali lagi menekan kekosongan. Ruangan itu bergetar hebat, dan riak energi yang menakutkan bergulung dan menyebar ke segala arah. Seni abadi. Tombak Dewa Naga. Long Qing muncul di tempat lain di langit. Dengan raungan yang keras, dia menusupkan tombaknya ke udara. Cahaya tombak yang menakutkan keluar seperti pisau panas yang menembus mentega. Samar-samar ia berubah menjadi naga raksasa, Mo Ban, dengan raungan naga yang menggetarkan jiwa. Kekuatannya sangat mengerikan. Tinju Dewa Naga Purba. Feng Wu Chen mengaktifkan kekuatan suci Dao Surgawi dan menyuntikkannya ke dalam sarung tangan Dewa Naga. Kekuatan yang mendominasi melonjak. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang keras, dia meninju dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, dia telah melancarkan ribuan pukulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Ribuan pukulan mendarat satu demi satu, dan ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh ruang Dewa Naga. Di bawah tatapan kaget semua orang, cahaya tombak Long King yang besar dan menakutkan dihancurkan dengan paksa oleh Feng Wu Chen. Itu sangat mendominasi. Bagaimana ini mungkin? Mata Long King hampir keluar. Seni abadi Long King sangat lemah di depan Tuan Muda. Terlalu kuat. Kekuatan Tuan Muda terlalu kuat. Saat tinju Dewa Naga digunakan oleh Tuan Muda, kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Generasi muda Dewa Naga mau tidak mau berseru kaget. Kekuatan Feng Wu Chen melampaui imajinasi mereka. Kekuatan tinju Dewa Naga memang mendominasi. Bahkan di antara para Dewa Naga, tidak banyak yang bisa mengeluarkan potensi penuh dari tinju Dewa Naga. Long Tian Chou tersenyum senang. Long Xing Chen mengelus jenggotnya dan tersenyum. Kekuatan Long King tidak lemah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Tuan Muda. Cukup untuk melihat kekuatan Tuan Muda. Kekuatan mengerikan itu benar-benar menghancurkan kekuatan cahaya tombak Long King. Feng Wu Chen meraih udara, dan Pedang Dewa Naga muncul dari udara tipis. Aura Feng Wu Chen kembali melejit, menembus puncak alam Dewa Surgawi dalam sekejap mata. Pedang Ilahi. Tiga artefak Ilahi. Generasi muda Dewa Naga berseru lagi. Ekspresi mereka semakin terkejut. Seni Pedang Pemadam Jiwa. Tebasan Langit Pemadam Jiwa. Feng Wu Chen menyuntikkan kekuatan sucinya yang mendominasi ke dalam Pedang Dewa Naga. Kemudian, dengan suara gemuruh, Pedang itu tersapu dengan kekuatan yang agung. Suara mendesing. Bas dengungan. Cahaya Pedang Emas yang sangat mendominasi terbang keluar, membawa serta suara yang kuat dan menusuk telinga. Ruang para Dewa Naga ditutupi oleh cahaya kemasan. Serangan yang mendominasi sungguh menakjubkan. Oh, sebenarnya ada seni pedang yang sangat kuat. Ekspresi Long King berubah drastis. Aura seni pedang ini sangat mendominasi. Di antara seni abadi, hanya ada sedikit seni pedang yang begitu menakutkan. Seru Dewa Naga Penjaga. Generasi muda Dewa Naga benar-benar terpana oleh aura mengerikan ini. Tubuh mereka menegang, dan wajah mereka pucat pasi. Seni abadi. Tombak seperti naga. Long King yang terkejut tiba-tiba meraung. Dia menuangkan kekuatan sucinya ke dalam tombak dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak yang menakutkan meletus dengan liar, menyapu badai yang merusak. Suara mendesing. Bas dengungan. Long King menebaskan tombaknya dari atas ke bawah. Cahaya tombak besar itu melesat seperti tebasan bulan sabit. Kekuatannya sangat dahsyat, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Gemuruh. Off. Di bawah tatapan kaget para Dewa Naga, cahaya pedang dan cahaya tombak bertabrakan. Pada saat terjadi benturan, ledakan tersebut mengguncang ruang para Dewa Naga. Cahaya tombaknya pecah, tidak mampu menahannya, dan Long King memuntahkan seteguk darah. Tuan Muda, seni pedang apa ini? Ini sangat menakutkan. Long King bahkan lebih terkejut lagi. Itu sangat mendominasi sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Pada saat yang sama, cahaya pedang Feng Wuchen yang mendominasi melesat menuju Long King seperti naga yang muncul dari laut. Mendesis. Melihat pemandangan ini, para Dewa Naga tersentak kaget. Mereka semua tercengang. Seni tombak terkuat Long King sebenarnya tidak mampu menahan cahaya pedang Tuan Muda. Bagaimana ini mungkin? Cahaya pedang itu terlalu menakutkan. Aku tidak percaya kekuatan Long King begitu lemah. Seni pedang Tuan Muda sungguh menakutkan. Generasi muda Dewa Naga sangat ketakutan. Mereka belum pernah melihat seni pedang yang begitu menakutkan. Dalam pertarungan antara Feng Wuchen dan Long King, bisa dikatakan dia mengalahkan Long King dengan satu serangan. Kekuatannya yang luar biasa dahsyatnya sungguh mengejutkan. Terima kasih.